mau nyuruh nyuruh sholat nyuruh sholat mas kaget saya kirain tadi tuh maaf ya teman-teman ini kita lagi mau perjalanan ke makam eh malah nemu orang di depan rumah kirain kita tadi tuh sosok atau apa makanya kita on camera terus dia marah-marah satu bapaknya sama putih banget itu kok putihnya kok nggak wajar gitu ya kita kalau mau negur dikiranya nanti ikut campur rumah tangga tapi kalau nggak ditegur ini udah malem mas udah malem apa ini aja ya kasih tau aja ya maksudnya suruh masuk ke dalam rumah biar nggak didengar sama tetangga gitu iya coba dong ya begini ya assalamualaikum pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antenopo kok mesut-mesut yang berikutnya ini mau ngajak istrinya sholat juga aku belum saat ini pak jatuh sholat raja yang tergelam makin ini oh ini mau ngajak istrinya sholat cuman istrinya nggak mau iya maksudnya oh tadinya istrinya yang ngajak sholat oh yang bangunin sampaian sholat apa pak oh sholat hajud kali ya oh iya jam 1 ayo udah sholat rambut ya maksudnya gini alangkah baiknya ngobrolnya di dalam rumah aja pak nanti kalau misalkan sampai ribu-ribu di luar jadi dengar tetangga kan nggak enak udah tadi diajak ke dalam nggak bu emak mikir terus ya bu masuk ke dalam aja bu mau cari angin kali mau mikirin ucap sholat ayo dah bu iya sih biarin selesai di dalam urusan rumah tangan pak ini kita kan tadi nggak sengaja lewat nah ini kalau misalkan selesai ini sudah lemah aja saya bukan kok mau ikut sampur urusan rumah tangan bapak enggak maksudnya ngomongnya sudah lemah aja ini udah malam pak nggak enak kalau didengerin sama tetangga ini lemah saja kelimah bu mas dia juga sih ayo sholat ayo pak ayo pak saya ngajak sholat ayo cek 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 pak bener ini seringnya kok ini pak eh itu dipanggil namanya seringnya mas pak kuih kondi ini kondol sholat terus sama ini kondol sholat tapi ya apa ini 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 mau jajah kondol sholat istrinya 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 bapak ini apa itu 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 dipanggil itu ayo pak saya ngajak sholat tuh lah ini kondol sholat kondol sholat kondol sholat kondol sholat tapi di depan itu lihat bapak oh ya udah mungkin saya yang salah lihat nanti ini kita eh langsung mau pamit aja ini bapak nyamarin istrinya mas ayo ya pak tuh mah pak tuh iya 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 bu ini tadi bapaknya udah tak kasih tahu suruh masuk udah ini aja sampaian berdua masuk sholat ya eh nanti kita izin mau ngobrol disitu aja eh jajah sholat harus dipasak yaudah oh bu maaf ya tadi saya cuman nyuruh bapaknya masuk aja kok iya mas aneh mas kok aneh ya bapaknya biar masuk dulu eh sini tadi dari awal saya tuh udah curiga 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 kalau yang ditemui bapak disitu tadi tuh bukan manusia cuman saya takutnya nanti kalau salah ngomong soalnya apa bapaknya aja bisa ngelihat gitu loh ini saya kan dulu dari awal kan lihat mukanya yang ibu-ibunya tadi ini itu pucat banget iya bener nah pertanyaannya yang tadi menyerupai ibunya itu siapa dan ada hubungan apa sama bapaknya padahal itu tadi ibunya keluar dari rumah kan yang asli yang asli nah diranya bapaknya ibunya ngajak sholat tapi kok malah di luar yang bangunin bapaknya tadi kan ini juga kan ibunya kan nah tadi ibunya sampai marah-marah ayo buruan saya mau ke pasar gitu jam berapa saya ke pasar jam 2 kali ya jam 1 ini iya iya kemana mas turutnya itu mas oh ini yang wanita tadi mas sebelumnya Assalamualaikum Alaikum kalau boleh tahu dengan siapa saya ini berkomunikasi ibu ibu Lestari ibu sebenarnya ibu ini tuh siapa lalu apa hubungan ibu dengan keluarga ini sampai-sampai ibu menyerupai istri dari bapak tadi lalu kenapa ibu mengganggu dengan cara ibu menyerupai istrinya bapak tadi padahal mereka itu sedang mau sholat hajud saya hanya merindukan imam makanya saya melihat mereka mau di badan saya jadi seperti istrinya dia itu merindukan seorang imam emang kalau boleh tahu suam ibu kemana terus sampai meninggal pun juga ibu apakah dalam keadaan mati saya juga kok ibu mengenakan mukana seperti ini sudah berapa lama ditinggal almarhum suami atau tidak melaksanakan sholat bareng atau sholat berjamaah setelah kematian almarhum suami apakah ibu tidak menikah lagi tidak lalu apakah ibu mempunyai anak juga tidak punya tidak punya berarti hidup di Batangkara sama orang tua oh setelah meninggalnya suami ibunya kerja di luar negeri berapa lama di sana 3 tahun kalau boleh tahu luar negerinya di mana di Taiwan di Taiwan berarti memang benar nih ya ibu menyerupai istri dari bapak ini hanya ingin diimami seperti apa yang mereka lakukan gitu ya kalau memang seperti itu niat ibu tidak apa-apa bahkan jina tokorin sejenis ibu pun juga ada yang muslim ada yang non muslim bahkan ada yang baik ada yang jahat ya iya tadi meninggalnya kenapa mas siapa si ibunya belum saya tanya ibu kalau boleh tahu meninggalnya kenapa kalau almarhum bapak meninggalnya secara tiba-tiba pas waktu jaman adi masjid oh ya subhanallah malah alhamdulillah ya meninggalnya khusus nul khotimah mengacara apa sahib kita juga masih bolong-bolong ibadahnya kita juga pengen sebenarnya menunaikan ibadah sholat lima waktu tepat waktunya seperti itu ya mudah-mudahan apalagi jamaat apalagi berlipat ganda mas yang mudah-mudahan ibu juga masih bisa melaksanakan ibadah meskipun di alam yang berbeda dan mungkin pesan saya hanya satu ibu gak usah apa ya menyerupai lagi lah menjadi istrinya bapak yang tadi karena takutnya malah nanti adanya ibu yang menginginkan imam tapi malah menciptakan percek cokan di dalam rumah tangga ini gitu kalau ini kalau ikut sholat ya di belakangnya aja saya gak usah nampakin diri ya ada yang disampaikan lagi apa apa insyaallah bu ya terima kasih atas nasihatnya untuk kamu nanya insyaallah nanti kita jalankan ada pesan lagi yang ingin sampai kepada kita yaudah saya bantu untuk pergi dari sini ibu ya insyaallah yang pertama nanti kalau bapak sama ibunya nanti selesai selesai sholat keluar nanti malah kita curiga ada apa-apa terus yang kedua kita kan mau ke makam jadi kemarin kan mas Agus gak 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 ikut kan jadi yang kemarin si pak itu itu dikabarkan sama pate gak mau pulang dia masih di makam mari kita coba mau susulin yuk 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 selamat menikmati